Dil antara Partai Nasdem dan PKB dinilai bisa menjadi penentu dukungan untuk Anis Maju Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Rabu 29 Mei 2024. Ujang menilai Anis memiliki modal yang mampu menarik partai politik untuk mengusungnya Maju Pilkada Jakarta termasuk Partai Nasdem dan PKB. Seperti diketahui, dua partai tersebut sebelumnya mengusung Anis Maju Pilpres 2024 dengan mengusung narasi perubahan. Meski dua partai tersebut kini mengisyaratkan bakal merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, namun negosiasi antara Nasdem dan PKB dinilai bisa menjadi penentu dukungan ke Anis dengan Koalisi Pendukung Prabowo. Apalagi Jakarta dinilai merupakan salah satu daerah strategis untuk bisa dipimpin oleh kepala daerah yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau Pendukung Prabowo Gibran. Sementara berbicara soal kemungkinan PKS untuk mengusung Anis, Ujang menilai peluang tersebut masih 50-50. Sebab menurutnya PKS kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri jika masih ada yang dianggap mampu. Sebelumnya, Anis Baswedan akhirnya menanggapi serius usulan untuk Maju Bilkada Jakarta yang dilontarkan oleh Nasdem PKS dan PKB. Namun, parpol yang sebelumnya melirik mantan Capres itu sepertinya kini berbalik arah. PKS menyatakan lebih mengutamakan kadernya sendiri, kemikian juga PKB yang belakangan mulai pikir-pikir untuk memprioritaskan kadernya. Salah satu nama itu ialah Ida Fauziah, kader PKB yang kini menjadi Menteri Ketenaga Kerjaan. Berbaru Nasdem juga menyatakan akan mengutamakan kader internal partainya. Nasdem pun mengungkap bahwa pendahara umum Ahmad Sahroni juga berpeluang untuk Maju. Padahal sebelumnya, Nasdem bersikeras mendukung Anis Maju Bilkada Jakarta 2024. Terima kasih telah menonton!